Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jauh SMP Al-Huda Kota Kediri Melalui media facebook Anak-anak Hari ini kita akan belajar tentang Materi kelas 8 semester genap Yaitu Prisma dan Limas Sebelumnya kita sudah belajar tentang Prisma Sekarang kita lanjutkan untuk materi limas Bagaimana anak-anak keadaan kalian hari ini? Sehat semua ya Alhamdulillah Semoga Kita semua dalam melindungi Allah SWT Baiklah anak-anak Kita akan mulai belajar hari ini dengan membaca doa dulu Semoga apa yang kita belajar hari ini Bermanfaat bagi kita semua Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Baiklah anak-anak Hari ini kita akan mempelajari tentang Limas bagian yang pertama Yang pertama tentang pengertian limas Kedua tentang unsur-unsur limas Dan yang ketiga tentang jaring-jaring limas Minggu kemarin kita sudah belajar tentang Prisma Tentang pengertian Prisma Unsur-unsur Prisma dan jaring-jaring Prisma Kemudian luas permukaan dan volume Prisma Hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang limas Limas dalam kehidupan sehari-hari Kalian sudah Banyak menemui bangun ruang yang berbentuk limas Contohnya itu piramida Itu ada makanan tradisional yang berbentuk limas ya anak-anak ya Kemudian ada piramida di Mesir Topi ulang tahun Untuk adik-adik kita di TK Barucet itu termasuk limas juga ya anak-anak ya Limas yang alasnya berbentuk lingkaran Untuk gupahlawan dan masih banyak lagi Kalian jumpai Benda-benda di sekitar kita yang berbentuk limas Anak-anak apakah limas itu? Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N Dan sisi-sisi tegak berbentuk segi 3 Segi N itu kalau Nnya kita isi 3 berarti alasnya berbentuk segi 3 Yang disebut dengan limas segi 3 Jika Nnya kita isi 4 Maka limasnya adalah limas segi 4 Kalau Nnya kita isi 5 Maka limasnya kita sebut dengan limas segi 5 Dan seterusnya ya anak-anak ya Jadi nama limas itu tergantung dengan alasnya Bentuk alasnya 5 segi N memiliki sisi sebanyak N Plus 1 Rusuk sebanyak 2N Dan titik sudut sebanyak N plus 1 juga Kita ambil misalkan 5 segi 3 Nnya 3 anak-anak ya Maka sisinya sebanyak N plus 1 Yaitu 3 plus 1 Sebanyak 4 Jadi 5 segi 3 Itu sisinya sebanyak 4 Rusuknya sebanyak 2 kali N Berarti 2 kali 3 Yaitu N 6 Rusuknya sebanyak 6 Dan titik sudutnya sebanyak N plus 1 Yaitu 3 plus 1 Sama dengan N 4 Jadi 5 segi 3 Itu memiliki sisi sebanyak 4 Rusuk sebanyak 6 Dan titik sudut sebanyak 4 Maksudnya seperti itu Kalau 5 segi 4 Berarti memiliki sisi sebanyak 5 Rusuk sebanyak 8 Dan titik sudut sebanyak 5 5 segi 6 Memiliki sisi sebanyak 5 segi 5 5 segi 5 Memiliki sisi sebanyak 6 Rusuk sebanyak 10 Dan titik sudut sebanyak 6 Kalau 5 segi 6 Memiliki sisi sebanyak 7 Rusuk sebanyak 12 Dan titik sudut sebanyak 7 juga Jadi 5 segi 5 segi N Itu memiliki sisi sebanyak N plus 1 Rusuk sebanyak 2 N Dan titik sudut sebanyak N plus 1 N nya bisa kita ganti Sesuai dengan alas Bentuk alasnya Alas limas apakah segi Apakah N nya 3 menjadi 5 segi 3 Kalau N nya 4 menjadi 5 segi 4 Dan seterusnya Paham ya anak-anak ya Oke kita lanjutkan Sifat-sifat limas Sifat-sifat limas adalah Alasnya berbentuk segi 3 Atau segi 4 Atau segi 5 Atau segi 6 Atau segi 7 Dan seterusnya anak-anak ya Nama limas disiapkan Bentuk dengan bentuk A Alasnya Jadi kalau alasnya berbentuk segi 3 Tadi namanya 5 segi 3 Kalau alasnya berbentuk segi 4 Namanya 5 segi 4 Alasnya berbentuk segi 5 Namanya 5 segi 5 Dan seterusnya Macam-macam limas Tadi sudah kita sebutkan Ada 5 segi 3 Yang gambarnya seperti ini Gambar A dan A dan E A dan E Ini 5 segi 3 Segitiknya juga macam-macam Anak-anak Bisa segitiknya sama sisi Bisa segitiknya siku-siku Bisa juga segitiknya sebarang Berarti nanti kalau kita menghitung Luas permukaan Atau volume limas Berarti tergantung pada Alasnya Nah itu segitiknya Seperti prisma kemarin ya Anak-anak ya Kemudian ada limas Segi 4 Seperti gambar yang B dan D Yang kuning dan Ungu itu Adalah Contoh dari Lima segi 4 Alasnya Untuk lima segi 4 Berbentuk segi 4 Segi 4 itu bisa Persegi panjang Bisa persegi Bisa juga Trapezium Belah ketupat Atau mungkin Jejer ginjang Mungkin juga Segi 4 Sebarang Artinya Segi 4 yang keempat Sisinya itu Panjangnya berbeda Ada juga Lima segi Lima Seperti contoh yang Gambar F Itu ada Lima segi lima A, B, C, D, E Alasnya berbentuk Segi lima Segi limanya juga Ada dua Kemungkinan Ada segi lima Beraturan Dan segi lima Tidak beraturan Kalau segi lima Beraturan Berarti A, B Sama dengan B, C Sama dengan C, D Sama dengan D, E Sama dengan E, A Kalau segi limanya Tidak beraturan Berarti A, B Tidak sama dengan B, C Tidak sama dengan C, D Tidak sama dengan B, D A, B, E Dan Tidak sama dengan A, E Kemudian Ada lima Segi enam Seperti gambar yang C Demikian juga Untuk Segi enam Itu ada yang Beraturan Ada juga yang Tidak beraturan Anak-anak Sebenarnya ada juga Lima segi tujuh Lima segi delapan Dan Seterusnya Tapi Kita Bahas Yang hari ini Itu hanya sampai Lima segi enam Saja ya Anak-anak ya Jadi Kalian nanti Mungkin menemukan Lima segi lapan Lima segi sembilan Lima segi dua belas Lima segi lapan belas Dan seterusnya Tetapi Kita hari ini Hanya membahas Lima segi tiga Lima segi empat Lima segi lima Dan lima segi E Enam Tetapi Mau N-nya berapapun Sifat limas Itu sama Yang kita sebutkan Tadi Berikutnya Ada unsur-unsur Limas Perhatikan Lima segi tiga T A B C Lima segi tiga T A B C Ini Tambarnya Yang pertama Titik sudut limasnya Ada Ini limasnya Lima segi tiga Anak-anak ya Alasnya berbentuk segi tiga Maka limasnya Lima segi tiga Titik sudutnya Sebanyak Tiga ditambah satu Yaitu Empat Yaitu Titik sudut A B C Dan T T itu Juga Bisa disebut dengan Titik puncaknya Limas Tetapi Dia termasuk juga Titik sudut Kemudian Yang kedua Rusuknya limas Ada berapa Rusuknya limas Ada Tiga Ditambah satu Juga N plus satu Ya anak-anak ya Nnya tiga Tiga ditambah satu Berarti empat juga Rusuk A T Ada rusuk A T A T Anak-anak Bisa dibalik Menyebutkannya ya Rusuk BT Rusuk CT Ini sebagai rusuk Tegaknya Kemudian ada rusuk Alasnya Rusuk AB Rusuk BC Dan rusuk AC Penyebutan rusuk Itu pakai Dua Huruf Titik sudut Tadi Menyebutnya Pakai Satu Huruf Kemudian Yang ketiga Ada sisi Limas Sisi Limas Karena Nnya tiga Maka Sisinya limas Ada dua N Dua kali tiga Ada enam Jadi maaf Sisinya limas Ada N plus satu Tiga Ditambah satu Sama dengan Empat Sisi limasnya Ini ada Sisi tegak TAC Sisi tegak TAB Dan Sisi tegak TBC Kemudian Alasnya Ada Sisi ABC Sisinya Ada Empat Ini Untuk Lima Segi Tiga Baiklah Kita lanjutkan Ini untuk Lima Segi Empat Unsur Unsurnya Lima Situ ada Titik sudut Rusuk Dan sisi Ada juga Bidang Diagonal Untuk limas Tidak ada Diagonal Bidangnya Lima Segi Empat Pada Gambar Berikut Ada Lima Segi Empat ABCDE Atau E ABCD Biasanya Titik puncaknya Disebutkan Dulu E ABCD Titik sudutnya Ada Lima Titik A Titik B Titik C Titik D Titik E Kemudian Rusuknya Ada Dua Kali Lima Eh maaf Dua kali empat Nnya empat Anak-anak Dua kali empat Yaitu delapan Rusuk AB Rusuk BC Rusuk CD Rusuk DA Kemudian Yang Rusuk Tegaknya Rusuk AE Rusuk BE Rusuk CE Dan Rusuk DE Ada delapan Tadi Karena ini limasnya Segi empat Maka Banyaknya rusuk Adalah Dua kali empat Kemudian Banyaknya sisi Adalah Empat Ditambah Satu Sama Dengan Banyaknya Titik Sudut Tanah-anak Sisinya Ini ada Sisi alas ABCD Kemudian Sisi tegaknya ABE BCE CDE Dan DAE Ada lima sisi tegak Pada lima segi empat ini Kita sebenarnya punya diagonal juga Bidang diagonal Maaf Bidang diagonal Nanti kita akan kasih contohnya Yang ketiga ada lima segi lima Legas Lima segi lima Berarti Nnya lima Nah-anak Titik sudutnya ada Lima ditambah satu Titik sudutnya ada Titik A Titik B Titik C Titik D Titik E Dan titik T Rusuknya ada Dua kali lima Ada sepuluh rusuk Kemudian Sisinya Ada Lima ditambah satu juga Ini rusuknya ada rusuk Rusuk yang tegak dulu TA TB TC TD TE Kemudian ada rusuk yang Sebagai alas tempatnya ya Rusuk AB Rusuk BC Rusuk CD Rusuk DE Dan rusuk EA Sisi tegaknya Ada sisi ABT Atau TAB Ada BCT CDT DET Dan EAT Sisi tegaknya ada lima Anak-anak Kemudian sisi alasnya ada satu Sehingga sisinya ada enam Sisi alasnya ABC DEA Sisi tegaknya karena berbentuk segi tiga Maka kita menyebutkannya tiga huruf Kemudian sisi alasnya Atau bidang alasnya Untuk karena segi lima Kita menyebutkannya lima huruf Titik puncaknya T Dan tingginya pada gambar ini Tingginya itu T Tingginya adalah Garis yang ditarik dari puncak Atau dari titik T Tegak lurus dengan A Alas Ini adalah tingginya Limas Begitu juga untuk tinggi limas Segitiga dan segitempat Yang tadi ya anak-anak ya Tingginya itu ditarik dari titik puncak Kemudian Tegak lurus dengan A Alas Itu adalah tingginya limas Tingginya limas nanti berguna untuk Menghitung volumenya limas Lima segi empat T Maaf Lima segi enam T A B C D E F T itu titik puncaknya Ini ada enam huruf Berarti limasnya segi enam anak-anak ya T A B C D E F Titik sudutnya ada enam plus satu Itu ada tujuh Titik T Titik A B C D E F Titiknya ada Titik sudutnya ada tujuh Sisi tegaknya ada enam Sisi T T B T B T T C D T D E T E F Dan T T F T F E Juga boleh Kemudian Ditambahin satu sisi alasnya Karena berbentuk segi enam Pakai enam huruf ya Sisi A B C D E F Jadi keseluruhan sisinya ada Enam plus satu Atau tujuh Rusuknya semuanya ada dua belas Enam kali dua Atau dua N Dua kali N Enam Rusuknya ada dua belas Rusuk pakai dua huruf anak-anak ya Rusuk mana Ini pakai rusuk alasnya AB Kemudian BC Kemudian CD Kemudian DE Kemudian EF Dan yang Terakhir untuk Rusuk alasnya Ada rusuk FA Kemudian ada rusuk tegaknya Itu rusuk TA TB TC TD TE Dan TF Itu rusuk tegaknya Semuanya ada Dua belas rusuk Dua kali N Enam Ada Unsur yang namanya Bidang diagonal Limas Punya bidang diagonal Kalau diagonal bidang Dia tidak punya Punya untuk alasnya Bidang diagonal Itu seperti gambar Contohnya seperti Gambar segitiga hijau ini TAD Bidang diagonalnya Limas Berbentuk segitiga Yang berada di antara Rusuk satu Melewati Diagonal bidang alasnya Ke rusuk Seberang limas Jadi Kalau pada gambar Yang kiri Lima segi empat ini Contoh bidang diagonal Limasnya adalah Bidang diagonal STDB Bidang diagonal yang lain Untuk gambar limas Segi empat Yang kiri ini Anak-anak Bisa Juga Kita buat Bidang diagonal Yang lain Yaitu Bidang diagonal TAC Kesana Anak-anak TAC Kalau yang Sisi tegaknya Limas Itu Tidak punya Di Diagonal bidang Diagonal bidang Itu untuk limas Terletak di alasnya Ini Anak-anak Ini Yang DB Garis DB Itu disebut Diagonal bidang Garis AC Juga Kita bisa buat Garis AC Itu disebut dengan Diagonal bidang Kalau Gambar segitiga hijau Ini namanya Bidang Diagonal Kalau pada sisi tegaknya Limas itu Tidak mempunyai Diagonal bidang Pada sisi alasnya Saja Yang terdapat Diagonal bidang Untuk gambar yang Kanan Itu adalah Lima segitam Karena alasnya Berbentuk segitam Anak-anak ya Salah satu Bidang diagonal Pada lima segitam Gambar di Kanan ini Itu adalah Bidang diagonal TOL Kita bisa buat Lagi untuk Bidang diagonal Pada Lima segitam Kita buat Yang lain Bisa TOM TOM Juga bisa Nah ya Berbentuk segitiga juga Bisa juga TOK Nah itu Beberapa contoh Bidang diagonal Bisa juga TPN TM TPM Juga boleh TPL Itu juga boleh Kalian bisa Membuat Beberapa Bidang diagonal Pada Limas Kalau pada Gambar Segi enam Lima segi enam Yang kanan Ini Anak-anak Pada alasnya Kita bisa Buat juga Diagonal Bidang Garis OL Itu adalah Contoh Diagonal Bidang Ini Diagonal Bidang Tapi Kalau TOL Itu Bidang Diagonal Itu ya Anak-anak ya Itu harus Dipahami Kalau Diagonal Bidang Berbentuk Diagonal Bidang Berbentuk Garis Contohnya Garis OL Ini Atau Contoh yang lain Garis PN Kemudian PM Bisa juga PL Ini Contoh Dari Diagonal Bidang Tapi Kalau Bidang Diagonal Itu Berupa Bidang Seperti TOL Ini Jadi Ada Unsur-unsurnya Limas Tadi ya Titik sudut Kemudian Rusuk Kemudian Sisi 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 Dinding Pembatasnya Dari Limas Kemudian Ada Bidang Diagonal Seperti ini TOL Ini Bidang Diagonal Ada Diagonal Bidang Untuk alasnya Limas OL Ini Ini adalah Contoh Dari Diagonal Bidang Bisa Bisa Dipahami Anak Anak Nanti Kalau Belum Paham Videonya Bisa Diputar Ulang Ulang Sehingga Kalian Bisa Lebih Paham Lagi Oke Yang Terakhir Ada Jaring Jaring Limas Apa Itu Jaring Jaring Limas Seperti Kemarin Kita Sudah Belajar Jaring Jaring Prisma Jaring Jaring Prisma Kemarin Sudah Kita Belajari Jaring Jaring Limas Juga Mirip Dengan Jaring Jaring Prisma Jaring Jaring Limas Adalah Bangun Datar Yang Saling Terkait Yang Dapat Membentuk Bangun Ruang Limas Jadi Jaring Jaring Ini Kita Dapatkan Dari Sebuah Bangun Limas Yang Rusuk Kita Potong Rusuk Kita Potong Sehingga Bisa Membentuk Bangun Datar Oke Lanjut Ini adalah Jaring Jaring Limas Segitiga Contohnya Seperti Jaring Jaring Prisma Jaring Jaring Limas Sebuah Segitiga Itu Bisa Kita Potong Seperti Contoh Gambar Gambar Yang Atas Ini Ya Kita Motong Di Rusuk Rusuk Tegak Yang Kita Potong Sehingga Membentuk Gambar Yang Ketiga Ini Rusuk Tegak Yang Kita Potong Alasnya Ini Bisa Berbentuk Sekitiga Yang Berbeda Ada Sekitiga Siku Mungkin Sekitiganya Sama Sisi Mungkin Juga Sekitiganya Sebarang Jadi Kalian Pada Saat Menggambar Jaring Jaring Harus Menyesuaikan Sekitiganya Berbentuk Bagaimana Disesuaikan Ya Saya Mengingatkan Juga Untuk Sebuah Limas Limas Sekitiga Kalian Bisa Memotong Rusuk Yang Berbeda Artinya Jaring Jaring Yang Kalian Buat Itu Antara Teman Satu Dengan Teman Yang Lain Bisa Berbeda Ini Contoh Gambar Jaring Jaring Lima Segi Empat Segi Empat Segi Perhatikan Ya Apakah Segi Empat Berupa Persegi Panjang Atau Berupa Persegi Seperti Gambar Yang ABCD Alas Berbentuk Persegi Pada Gambar Yang Biru Alas Berbeda Bersegi Panjang Jadi Hati-hati Menggambar Limas Cara Mengunting Juga Mungkin Berbeda Ini Jaring Jaring Yang Kita Buat Untuk Yang Biru Untuk Alas Yang Biru Untuk Yang Kuning Sama Untuk Yang Kanan Atas Yang Putih Ini Lihat Bentuk Jaring Jaring Berbeda Jadi Pada Satu Limas Kalian Bisa Membuat Jaring Jaring Yang Berbeda Berikutnya Ada Jaring Jaring Lima Segi Lima Ini Dua Contoh Jaring Jaring Lima Segi Lima Ini Kalau Rusuk Tegak Yang Kita Potong Untuk Gambar Yang Orange Kalau Yang Gambar Yang Kuning Ini Rusuk Alas Yang Kita Potong Jadinya Rusuk Tegak Satu Yang Kita Potong Rusuk Alas Ada Satu Dua Tiga Empat Yang Kita Potong Gambar Jaring Jaring Menjadi Berbeda Jadi Tergantung Mana Rusuk Yang Potong Sehingga Limas Yang Semula Bangun Ruang Itu Bisa Menjadi Sebuah Bangun Datar Terakhir Ada Lima Segi Enam Lima Segi Enam Ini Salah Satu Contohnya Bentuknya Sama Ada Orin Dan Biru Ini Yang Dipotong Adalah Sisi Tegak Masak Maaf Rusuk Tegak Yang Kita Potong Maka Jadinya Jaring-jaring Seperti Ini Kalian Bisa Membuat Jaring-jaring Bentuk Lain Dengan Cara Memotong Rusuk Yang Berbeda Anak Rusuk 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 Segi Enam Ini Kita Potong Sehingga Bangun Ruang Lima Segi Enam Itu Bisa Menjadi Sebuah Bangun Datar Anak Anak Untuk Pertemuan Hari Ini Hanya Sampai Jaring-jaring Saja Kita Akan Lanjutkan Di Pertemuan Yang Akan Datang Yaitu Menghitung Luas Permukaan Limas Untuk Menghitung Luas Permukaan Limas Kita Sama Dengan Menghitung Luas Jaring-jaring Limas Sama Seperti Prisma Kemarin Luas Permukaan Itu Identik Dengan Luas Jaring-jaring Jadi Kalau Kita Mau Menghitung Luas Permukaan Limas Kita Sama Dengan Menghitung Luas Jaring-jaring Limas Begitu Anak-anak Kita Akan Bertemu Lagi Di Pertemuan Berikutnya Di Luas Permukaan Limas Hari Ini Kita Sudah Belajar Tentang Apa Itu Limas Unsur-unsur Limas Dan Jaring-jaring Limas Semoga Apa Yang Kita Belajari Ini Bisa Membantu Kalian Memahami Tentang Limas Dan Bisa Membantu Kalian Untuk Menghitung Luas Permukaan Limas Di Pertemuan Berikutnya Terima 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 Semoga Apa Yang Kita Belajari Hari Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima ướm Terima Dan Terima kom Sub indo by broth3rmax